Sepanjang tahun 2022, Bang Kalbar telah berhasil mencatatkan hasil kinerja positif. Untuk mendapatkan hal positif tersebut, Bang Kalbar telah menjalankan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan dan terus berakselerasi, baik di kancah daerah maupun nasional, untuk menghasilkan capaian optimal terhadap target yang diharapkan. Hal itu juga terbukti dengan banyaknya penghargaan yang telah dirai oleh Bang Kalbar. Atas pencapaian kinerja tersebut, tentunya patut disyukuri di mana meskipun banyak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global yang tidak menentu, kondisi kinerja keuangan Bang Kalbar tetap mampu bertumbuh positif. Terima kasih saya ucapkan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk pencapaian kinerja tersebut, terutama Gubernur Kalimantan Bareng, Bapak Haji Suter Miji, selaku pemegang saham pengendali Bang Kalbar, seluruh pemegang saham Bang Kalbar, dan seluruh DPRD baik provinsi, kabupaten, dan kota Sekalbar, nasabah, stakeholder pungkasnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!